. Brigade Al-Qosam terus selama 26 hari berturut-turut, menghadapi pasukan pendudukan Zionis yang melakukan penetrasi ke beberapa front dan mengebom situs dan pemukiman penjajah. Dalam kerangka, Operasi Taufan Al-Aqshu, yang diluncurkan guna membebaskan Masjid Al-Aqshu dan tempat-tempat suci dan sebagai tanggapan terhadap penodaan Zionis di Masjid Al-Aqshu. Penjajah secara resmi mengakui tewasnya tentaranya yang saat ini telah mencapai 20 orang, termasuk 17 lainnya yang cedera dan kritis, selama konfrontasi heroik yang dilakukan Mujahidin Al-Qosam terhadap-terhadap pasukan penjajah Rabu 1 November 2023 malam. Di sisi lain, Al-Qosam juga mengumumkan tewasnya tujuh tawanan sipil dalam aksi bom yang dilakukan, Israel, di Jabalia, di antaranya tiga orang pemegang paspor asing, di tengah banjir bom tanpa henti di Gaza, hari Rabu, Brigade Al-Qosam menargetkan wilayah Ashdod, wilayah Palestina yang diduduki penjajah dengan serangan rudal, menyebabkan kematian, cedera, kubuh, Israel, dan hancurnya sejumlah kendaraan. Sejak dimulainya, Operasi Taufan Al-Aqshu, Al-Qosam mampu menyerbu sejumlah pemukiman dan pos militer penjajah, membunuh dan menangkap sejumlah tentaranya. Jumlah korban jiwa telah meningkat menjadi sekitar 1.600 orang, lebih dari 6.500 orang Zionis terluka, termasuk ratusan orang yang berada dalam kondisi bahaya ekstrim. Berikut rilis perkembangan operasi yang dikeluarkan media militer Brigade Al-Qosam, di Kutipik. Pukul 8.37 Brigade Al-Qosam menghancurkan kendaraan Zionis yang menembus timur lingkungan Al-Zaitun dengan rudal Yassin 105 dan menyiapkan terjadinya kebakaran. Pukul 10.44 Pawai Qosam menjatuhkan rudal antipersonil ke pasukan Zionis di Beit Hanoun. Pukul 10.55 Brigade Al-Qosam mengumumkan terbunuhnya tujuh tawanan sipil dalam pembantaian Jabalia kemarin, termasuk tiga pemegang paspor asing. Pukul 11.43 Bom Brigade Al-Qosam menduduki Ashdod dengan serangan rudal sebagai tanggapan atas pembantaian terhadap warga sipil. Pukul 12.47 Mujahidin Al-Qosam menargetkan Teng Zionis yang dikepung oleh sejumlah tentara di daerah Jur Aldik dengan peluru Yassin 105 dan bentrok dengan anggota pasukan sebelum mereka dapat mundur di bawah perlindungan mortir. Penjajah secara resmi mengakui terbunuhnya sebelas tentaranya dalam konfrontasi heroik yang dilakukan Mujahidin Qosam terhadap pasukan yang menyerang poros utara Gaza. Pukul 13.07 Mujahidin Al-Qosam bentrok dengan kekuatan Zionis yang menembus Beit Hanoun setelah mengejutkannya dari belakang garis dan bentrok dengan berbagai jenis senjata. Pukul 14.10 Brigade Al-Qosam membombardir pangkalan militer, Raim, dengan serangan rudal. Pukul 14.27 Brigade Al-Qosam membombardir kibuts, Nirim, dengan rentetan rudal. Pukul 14.50 Brigade Al-Qosam menembaki pasukan yang menyerang daerah Jur Aldik dengan mortir. Pukul 14.50 Brigade Al-Qosam membombardir pasukan yang menembus poros selatan Gaza dengan mortir kaliber berat. Pukul 15 Brigade Al-Qosam meluncurkan pesawat bunuh diri, Zouari, menuju kumpulan kendaraan yang menyusup di sebelah barat kota Al-Nour di poros selatan Gaza. Pukul 15.13 Brigade Al-Qosam meluncurkan pesawat bunuh diri, Zouari, menuju lokasi militer, Mars. Pukul 15.15 Mujahidin Al-Qosam mengejutkan pasukan Zionis di sebelah barat, RS, dari belakang garis dan menyerang tiga tentara dari jarak nol. Pukul 15.20 Brigade Al-Qosam menembakkan salvo roket ke arah gerbang Elang, sebelah timur ke Gubernuran Pusat. Pukul 15.29 Pasukan dari Brigade Al-Qosam melakukan serangan rekayasa di dalam situs militer Abu Mutaybak, di sebelah timur ke Gubernuran Pusat, dan berhasil merobohkan menara observasi dan komunikasi utama. Pukul 15.47 Brigade Al-Qosam mengebom pusat komando penjajah di barat laut Gaza dengan mortir. Pukul 15.52 Brigade Al-Qosam meluncurkan pesawat, Zouari, dan salvo rudal ke arah kumpulan tentara dan kendaraan di dekat gerbang Elang, sebelah timur ke Gubernuran Pusat. Pukul 16.03 Brigade Al-Qosam mengebom Tel Afif sebagai respons terhadap pembantaian Zionis terhadap warga sipil. Pukul 16.11 Brigade Al-Qosam menghancurkan pasukan penjajah yang menembus poros barat laut dan selatan Gaza dengan puluhan mortir. Pukul 16.12 Brigade Al-Qosam dan Brigade Al-Quds membombardir konsentrasi pasukan penjajah di sebelah barat, Eres, dengan mortir. Pukul 16.24 Sementara itu, bentrokan terjadi antara Mujahidin Al-Qosam dan pasukan Zionis di daerah Al-Atatra, barat laut Beit Lahiyah. Pukul 16.32 Brigade Al-Qosam membombardir konsentrasi pasukan penjajah di kompleks, Muftahim, dengan salvo rudal. Pukul 17.21 Brigade Al-Qosam menghancurkan dua tank di area sekolah pertanian di Beit Hanoun dengan tiga rudal yasin 105. Pukul 20.36 Brigade Al-Qosam menghancurkan tank Zionis yang menembus poros selatan Gaza dengan rudal yasin 105. Pukul 21.17 Mujahidin Al-Qosam terlibat bentrokan dengan pasukan penjajah yang menembus poros barat laut Gaza, menghancurkan kendaraan Zionis dengan rudal yasin 105. Terima kasih telah menonton!